Intro Truk kontainer bermuatan spare part terguling di Jalan Pantura, Desa Gintunglor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Truk dengan nomor polisi H8932OA melaju dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat sopir kurang berkonsentrasi hingga kehilangan kendali saat melintas di Jalan Pantura, Desa Gintunglor, Kecamatan Susukan. Akibatnya, truk oleng dan terguling hingga menutupi satu jalur jalan. Membawa elektrikal. Lihatannya ada orang nyegang, saya banteng kekuri. Tahunya ini parah jalannya. Nah, kalau saya teruskan nanti menghindar, terguling, saya berusaha. Tapi karena kondisi jalan, tidak memungkinkan agar lebih terlaka. Terlalu tinggi atau bagaimana ini, Pak? Terlalu tinggi. Batas antar? Nah, trotoar sama jantapannya. Petugas kepolisian dari unit Gakumdu saat lantas Polresna Cirebon langsung mendatangi lokasi. Proses evakuasi truk ini menjadi prioritas, karena badan truk yang menutupi jalan mengganggu arus lalu lintas. Pertanyaan 20 dari arah Cirebon menuju arah Jakarta. Pendaraan trailer ini untuk bawa muatan kontainer, satu kontainer. Jadi dari arah Cirebon, Jakarta, kemudian oleng. Nah, oleng ke arah kiri, ke bahu jalan. Terlalu bahu jalan memang dengan jalan agak rendah ya, lebih rendah. Jadi pada saat sukir mungkin akan kembali lagi ke kanan, akhirnya terguling. Dan posisi tergulingnya kemudian melintang, jadi menutupi satu jalur yang arah. Sementara tidak ada korban dalam insiden kecelakaan ini. Namun, jalur panturan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Sedangkan proses evakuasi rencananya akan dilakukan menggunakan alat berat. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon